Jadi kita mau ke desa-desa wisata ya, Mas Sandiak? Ya, ini desa Gunung Mas. Kebetulan ini desa andalan di Campatan Cisarua, di Kabupaten Bogor. Ini banyak banget potensi daya tarik wisatanya. Dan yang terpenting juga, paling keren adalah produk-produk ekonomi kreatif. Wisp, mata! Semoga semuanya! Semoga semuanya! Sehat semuanya! Sebutkan nama lengkap Pak Menteri kita! Sandiago Solo Udin Uno! Desa-desa kita semangatin ya, Mas Sandiak? Jadi kebangkitan pariwisata kita dari desa wisata simbol kebangkitan ekonomi nasional dan juga desa membangun Indonesia. Nah ini sengaja utahannya dikumpulkan di sini supaya nanti Bundes bisa mengelola dan meningkatkan penjualannya juga aspek daripada CHSE-nya. Cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Jadi karena ini juga bagian daripada yang akan kita lombakan sebagai salah satu kategori. Keliling gobor mencari kursi rotan. Karena pelaperan mampir makan sotomi. Kalau ke wisata, ke desa wisata Tugu Selatan akan lupa ajak tambatan HP. Desa wisata Tugu Selatan terus berbenah diri. Harapannya juga ada tiga. Pertama, bahwa desa wisata ini simbol kebangkitan ekonomi nasional. Kedua, kita harus tingkatkan keterampilan dari masyarakat karena terpaksa COVID-19 kita harus berinovasi. Jadi tadi Aak sudah mengajarin bagaimana menciptakan konten lantai. Dan konten-konten kreatif ini kita harapkan bisa meningkatkan tujuan ke desa wisata Tugu Selatan. Ketiga, dan ini terakhir, pemerintah ingin memberikan program yang betul-betul tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jadi, harapan kita kita fokus pada pemulihan ekonomi kita dan desa wisata Tugu Selatan mari mengajak desa-desa wisata lainnya untuk berpartisipasi di Anugerah Desa Wisata 2021.